Berita heboh yang menyebutkan seorang guru Karunia Global School membuat aktivitas belajar-mengajar di sekolah bertaraf internasional ini sedikit terganggu. Pihak sekolah yang biasanya terbuka kini lebih tertutup. Pihak yayasan melarang awak media peliput keadaan sekolah. WDZ, seorang guru perempuan di Karunia Global School atau KGS, harus menjalani pemeriksaan intensif di ruang isolasi RSUD Raden Matahir. Guru asli negara Tiongkok ini mengeluhkan sakit tenggorokan dan dikhawatirkan terjangkit virus corona. Merubaknya kabar ini membuat pihak yayasan Karunia Global School cemas. Sebab Karunia Global School merupakan sekolah swasta di Jambi yang 75% siswa dan gurunya merupakan keturunan Chinese. Terlebih satu guru harus diisolasi dan dilakukan pemeriksaan, usai melakukan pulang kampung dan melakukan perjalanan di kota Wuhan tempat penyebaran virus corona. Pantauan Jek TV, meski pemberitaan tersebut saat ini heboh, namun aktivitas belajar mengajar di KGS Jambi tetap aktif berlangsung seperti biasa. Hanya saja awak media tidak diperbolehkan masuk di lingkungan sekolah tersebut. Menurut pihak sekolah, aktivitas belajar mengajar di KGS Jambi berlangsung aktif seperti biasanya. Informasi tersebut didapat dari salah satu satpam sekolah. Namun hari ini, siswa yang sekolah tidak 100% hadir, lantaran masih ada yang liburan imlek. Sementara ketika tim Jek TV mencoba menghubungi manajemen KGS Jambi, Lius Iman Santoso Ciputera mengaku enggan diwawancara. Pihak sekolah hanya membenarkan guru yang diisolasi merupakan guru Karunia Global School. Terima kasih telah menonton!